Bab 470 Salah Tebak Meskipun Aden Yee dapat menghindari serangan Master Hong, tetapi Aden Yee juga mengetahui bahwa dirinya tidak bisa terus menghindar begitu saja. Jika demikian, Master Hong tetap akan pergi mencari Eagle. Meskipun dia tidak bisa melukai Eagle, tetapi dengan cara demikian kecepatan aksinya akan menjadi lambat. Bagi Aden Yee, hal yang paling berharga sekarang adalah waktu. Dua buah pedang darah ganda muncul di tangan Aden Yee. Meskipun tubuh fisik Master Hong sangat kuat, tetapi Aden Yee sama sekali tidak takut, karena dia mengingat tentang apa yang dikatakan Kei Terdilan, seorang pendekar basis kultivasi yang kuat hanya sebuah faktor, tubuh fisik juga sama pentingnya, dan tubuh fisik adalah latihan pendamping. Bagi Aden Yee, tidak ada pilihan yang lebih baik selain Master Hong. Meskipun pilihan ini agak berbahaya, tetapi Aden Yee menjadikan pertempuran nyata ini sebagai pelatihan. Hanya dengan begitu sehingga dia bisa mendapatkan manfaat maksimal. Aden Yee sudah lama tidak menggunakan kedua pedang darah ini. Sekarang Aden Yee sudah merupakan pendekar tingkat suci tahap akhir. Jika dibandingkan dengan masa lalu, fluktuasi darah di atas dua pedang darah ini semakin kuat, bentuknya juga berubah, dan auranya bahkan jauh lebih kuat. Aden Yee memegang pedang darah ini, cahaya darah berkedip-kedip pada malam yang gelap, dan terlalu banyak dorongan dari sayap naga yang berada di belakangnya sehingga momentumnya sudah dapat menekan Master Hong. Master Hong, kamu bisa coba menerima seranganku. Setelah Aden Yee selesai berbicara, sayap naga itu mengepak, dan terbang menuju ke arah Master Hong seperti kilat yang cepat. Master Hong tidak menyangka Aden Yee berani menyerang duluan. Dia masih khawatir tidak bisa mendekati Aden Yee sekarang, tentu saja, dia akan menerima serangannya. Bon, suara ledakan. Master Hong meninju lagi dan membanting Aden Yee dengan sederhana dan kasar kecepatan hantamannya sudah termasuk cukup cepat. Pendekar tingkat suci yang biasa tidak mungkin dapat menghidar, tetapi kecepatan Aden Yee sangat luar biasa, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pendekar tingkat suci yang biasanya, dan Aden Yee sangat akrab dengan teknik serangan Master Hong. Menghadapi serangan Master Hong, Aden Yee sama sekali tidak panik, dia langsung menghindar dan melewati punggung Master Hong, menyilangkan pedang gandanya, dan memotong punggung Master Hong dengan sadis. Ting. Kedua pedang darah memotong pada punggung belakang Master Hong dengan kuat, tetapi suara yang terdengar sama sekali tidak mirip suara yang seharusnya dikeluarkan dari pisau yang memotong pada daging tubuh, justru seperti benturan antar logam dan tidak ada setetes darah yang mengalir keluar, tetapi jubah kaki dari Master Hong dipotong oleh Aden Yee hingga kulit tubuhnya yang berotot terlihat. Aden Yee mengetahui bahwa Master Hong tidak hanya memiliki kemampuan menyerang yang kuat, tetapi kemampuan pertahanan fisiknya juga sangat kuat itulah sebabnya, jika pendekar yang berkultivasi tubuh fisik dapat mendekat mereka hampir tidak terkalahkan di antara level yang sama. Terlebih lagi, terdapat perbedaan yang sangat jauh pada tingkat kultivasi antara Aden Yee dan Master Hong, jadi pedang darah Aden Yee sekarang sama sekali tidak dapat membahayakannya. Aden Yee sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini. Sebaliknya, pada saat Master Hong membalikkan badan, dirinya langsung mengubah lintasan tindakannya lagi. Aden Yee mengetahui, selama dia bisa membelah lapisan cangkang kura-kura ini, dia dapat menanamkan tanda darah ke tubuh Master Hong seperti cara yang dia digunakan pada Master Yun meskipun tubuh fisik Master Hong sangat kuat, tetapi Aden Yee tidak percaya bahwa dia bisa mencegah ledakan dari dalam keluar. Pukulan dijatuhkan satu per satu, Aden Yee tidak bisa melihat hasil apapun. Untuk sementara, Master Hong juga tidak dapat mengalahkannya untuk sementara, keduanya menemui jalan buntu. Ledakan. Ketika Master Hong melihat bahwa dirinya tidak bisa mengejar kecepatan. Aden Yee, dia juga mengubah metode bertarung sebuah gelombang kekuatan internal yang kuat meledak dari tubuhnya. Setelah melihat ini, Aden Yee segera mundur. Dia mengetahui jika dirinya dipengaruhi oleh kekuatan internal tingkat langit tahap tengah dalam jarak yang begitu dekat akan sangat berbahaya. Kekuatan internal Master Hong yang kuat dan agung menyebar di tubuhnya. Sekarang, seluruh tubuh Master Hong terlihat seperti lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya dan kulitnya juga telah berubah dari warma perunggu tadi menjadi hitam pekat, seperti warna tinta. Apa ini? Ketika melihat perubahan Master Hong, Aden Yee mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Master Hong tidak hanya sekedar melepaskan kekuatan internalnya dia pasti menggunakan keterampilan tertentu pada saat melepaskan kekuatan internal tersebut. Hanya saja, keterampilan semacam ini merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Aden Yee sebelumnya. Hal ini jelas merupakan metode baru yang telah dikuasai Master Hong dalam beberapa tahun terakhir. Mengaum Sebuah suara gemuruh guntur keluar dari mulut Master Hong. Pada saat yang sama, aura tubuhnya melonjak dan bergegas menuju Aden Yee. Ketika Aden Yee melihat ini, pupilnya tiba-tiba menyusut, karena dia merasa kecepatan yang dikeluarkan Master Hong pada saat ini merupakan 10 kali lipat dari tadil bahkan lebih cepat darinya. Sebelum Aden Yee bereaksi, Master Hong sudah tiba di depannya. Meskipun serangan Master Hong kali ini tampaknya tidak ada perbedaan dengan tadi, tetapi Aden Yee dapat merasakan perbedaannya yang nyata. Gaya pukulan yang tajam dengan bayangan yang dihasilkan oleh kecepatan yang sangat cepat langsung menerkam ke dada Aden Yee. Karena kali ini jaraknya terlalu dekat, Aden Yee tidak bisa menghindar sama sekali. Meskipun tidak bisa menghindar, Aden Yee juga tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk paksa menerima pukulan berat ini. Dalam kondisi yang tidak berdaya, dia hanya bisa menggunakan sepasang sayap naga ini untuk menutupi dan melindungi dada dirinya sendiri. Berat! Kali ini, tim Juan berat Master Hong tidak meleset dan menghantam ke sepasang sayap naga Aden Yee dengan kuat, mengeluarkan suara raungan yang menghancurkan bumi. Sayap naga Aden Yee bergetar hebat, karena sekarang sayap naga ini telah menjadi bagian dari tubuh Aden Yee, sehingga Aden Yee bisa merasakan sakit yang serius dari sayap naga ganda ini dengan jelas. Kali ini, dia salah menebak dan merenehkan musuh. Sebenarnya, hal itu juga tidak bisa dianggap meremehkan musuh. Kecepatannya kultifator dengan mengutamakan tubuh fisik sebenarnya memang relatif lambat. Ini adalah fakta yang tidak berubah, tetapi Aden Yee tidak menyangka bahwa Master Hong sudah memikirkan cara lain untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Setelah menerima pukulan ini, tubuh Aden Yee bergegas mundur dia mengetahui bahwa sayap naganya tidak bisa terus-menerus menahan pukulan yang begitu kuat. Meskipun saat ini kecepatan Master Hong sangat cepat, tetapi Aden Yee tahu bahwa kondisi Master Hong ini pasti memiliki batasan waktu. Jika tidak, mengapa dia tidak menggunakan metode ini sejak awal? Aden Yee tidak salah menebak. Master Hong memang menggunakan sebuah metode rahasia yang memiliki batasan waktu. Selama waktu ini, kecepatan, kekuatan, dan kekuatan fisiknya akan meningkat pesat. Aden Yee seharusnya merasakan beruntung, jika tadi bukan karena keberadaan sayap naga ganda itu, pukulan berat dari Master Hong sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Bab 471 Jaring Langit Menghadapi situasi seperti itu, Master Hong juga sedikit terkejut, dia tahu betul seberapa kuat pukulannya. Bahkan yang kuat di level yang sama. Terima pukulan ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah, tapi sayap naga ganda Aden Yee. Tapi sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Sayapnya tidak mudah. Master Hong menyipitkan matanya dan menatap sayap naga di belakang Aden Yee. Dia menemukan. Setelah menerima pukulannya sendiri, sayap Aden Yee tidak ada sedikitpun jejak yang tersisa dengan intensitas seperti itu, Master Hong merasa bahwa tubuh fisiknya mungkin lebih rendah dari itu. Aku ingin melihat. Kamu bisa menerima berapa pukulan. Mata Master Hong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sekarang penuh rasa ingin tahu tentang sayap naga di belakang Aden Yee, dan kondisinya saat ini sangat terbatas untuk mengalahkan Aden Yee. Setelah berbicara, sosok Master Hong bergegas ke Aden Yee lagi, dan Aden Yee juga mengetahuinya. Dengan kecepatannya saat ini, dia tidak bisa menghindari serangan Master Hong sama sekali. Jadi, sekarang situasinya, bisa dikatakan sangat berbahaya. Sama seperti sekarang, menghadapi pengejaran Master Hong, Aden Yee juga mundur dengan cepat, tetapi jarak masih terus semakin dekat, Master Hong segera datang ke Aden Yee lagi. Terlalu cepat. Aden Yee diam-diam terkejut bahwa kecepatan yang ditunjukkan Master Hong kali ini bahkan lebih tinggi dari sebelumnya dalam keputus asaan, Aden Yee hanya bisa mengangkat pisau gandanya untuk melawan, karena dia tidak tahu apakah sayap naganya bisa menahan serangan. Bom! Itu adalah pukulan sederhana lainnya kali ini, pukulan berat Master Hong langsung mengenai bilah darah yang disilangkan Aden Yee di dadanya, dan kedua bilah darah itu pecah dan berubah menjadi dengan cahaya berdarah di langit, bilah darah Aden Yee menjadi kuat. Tapi perbedaan kekuatan antara dia dan Master Hong masih terlalu besar. Setelah mematahkan pedang darah Aden Yee, pukulan Master Hong tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali, tetapi langsung menuju ke dada Aden Yee, tapi kali ini, Aden Yee tidak punya waktu untuk mengerahkan sayap naga untuk melawan. Karena dia tidak menyangka bahwa bilah darahnya hanya akan bertahan kurang dari satu detik, dan itu akan hancur hampir seketikal. Bumem! Ada suara keras lainnya, tapi kali ini, tinju Master Hong mengenai dada Aden Yee dengan kuat, dan tubuh Aden Yee juga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut seperti bola meriam. Tentu saja, Master Hong tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengejar, dan langsung mengikuti arah jatuhnya Aden Yee. Setelah menerima pukulan Master Hong, Aden Yee hanya merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan kekuatan internal di tubuhnya juga bergolak. Jika bukan karena bilah darah untuk membebaskannya dari suatu kekuatan, Aden Yee merasa bahwa sekarang dia pasti telah terluka parah. Melihat sosok yang dikejar oleh Master Hong, Aden Yee juga tahu bahwa kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia untuk menerima pukulan lagi dari Master Hong. Aden Yee mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya. Ini juga salah satu pil yang diberikan Jerson padanya. Awalnya, Aden Yee akan menggunakannya untuk melawan Benny Zuo, tapi sekarang sudah mendesak. Saat tubuh Aden Yee hendak jatuh ke permukaan laut, dia menuangkan pil hitam dari botol porselen putih dan melemparkannya langsung ke arah Master Hong. Master Hong melihat pil hitam terbang. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa pil ini pasti tidak sembarangan. Hanya saja sebelum dia bisa melarikan diri, pil hitam itu langsung menjadi jaring besar dan langsung membungkusnya. Nama pil ini disebut jaring langit, dan di antara empat pil yang diberikan Jerson kepada Aden Yee, satu-satunya yang memiliki kemampuan menyerang. Menurut perkenalan Jerson, yang kuat yang terbungkus dalam jaring langit ini, selama di bawah tahap akhir langit, dapat terjebak setidaknya satu jam untuk menerobos bahkan kekuatan puncak dari tahap akhir langit dapat ditahan selama sekitar setengah jam. Pil yang sangat kuat, jika situasi saat ini tidak terlalu parah, Aden Yee benar-benar tidak mau menggunakannya. Apa ini? Master Hong mencoba yang terbaik untuk merobek jaring hitam besar yang membungkusnya, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mendukung jaring besar itu, selama dia melepaskannya, jaring besar itu akan langsung siap, akan dikembalikan ke keadaan semula, dan tubuhnya tidak dapat dikeluarkan darinya. Aden Yee lega saat melihat Master Hong telah terbungkus jaring besar meski sedikit boros, untungnya tujuannya tercapai. Di angkasa, anggota kelompok Hong Huang kini sudah mati di tangan elang. Tujuh atau delapan dari sepuluh, Aden Yee merasa bahwa dia juga harus membantu Eagle. Namun, ketika Aden Yee kembali ke udara dari laut, dia tiba-tiba merasakan ada nafas yang tidak biasa di udara sekitarnya, yang membuatnya memperhatikan fluktuasi yang sangat berbahayal. Meskipun dia belum melihat apa-apa, Aden Yee sudah merasa ada yang tidak beres. Dia tahu itu sebagian besar karena pembantu Master Hong telah tiba. Eagle. Hati-hatil, Aden Yee segera memperingatkan Eagle, karena dia yakin nalurinya tidak mungkin salah. Eagle mendengar apa yang dikatakan Aden Yee, meskipun dia tidak merasakan apa-apa, dia masih memilih untuk percaya pada Aden Yee, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di bawah kaki Eagle, itu adalah formasi emas yang tak berujung di malam yang begitu gelap, itu seperti matahari yang sangat tiba-tiba. Formasi cahaya emas. Sekilas Aden Yee mengenali formasi apa di kaki Eagle benar saja, Master Hong benar-benar ada penolong, dan penolong ini bukanlah orang biasa, tetapi Master Seng. Bersamaan dengan kemunculan formasi, sosok-sosok dengan cahaya keemasan di tubuh mereka muncul di tepi formasi. Ada lebih dari 200 orang. Aden Yee tahu bahwa ini adalah Tiren Sengling. Dulu, Aden Yee sendiri merasakan kekuatan formasi cahaya emas ini. Meski akhirnya berhasil memecahkannya, butuh banyak energi. Formasi ini adalah formasi yang benar-benar bisa menjebak kekuatan puncak di tahap akhir surga. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menangkap Master Hong yang masih berjuang di jaring langit dan bumi, dan akhirnya berdiri tepat di seberang Aden Yee. Cahaya keemasan perlahan memudar, menampakkan sosok di dalam yang terlihat seumuran dengan Aden Yee. Pemuda ini memiliki rambut panjang keemasan, bergerak tanpa angin, dan di mata keemasannya, ada misteri mendalam yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, dia melihat Aden Yee sambil tersenyum. Bab 472 Kekuatan Master Seng Pemuda yang sepertinya diselimuti oleh cahaya keemasan di sekujur tubuhnya ini tentu saja adalah Master Seng, dia baru berusia 20-an, dan dia, seperti Aden Yee, bisa dikatakan jenius hanya saja di masa lalu, Aden Yee selalu ditekan. Untuk menangkapku, tidak disangka harus menyuruh Master Seng turun tangan. Benar-benar tidak terduga, Aden Yee mencibir, kalau di Grim Reapar. Selain Benny Zuo dan Master Sian, orang yang paling dibenci Aden Yee adalah Master Seng. Seandainya tidak diblokir oleh Master Seng saat itu, timnya tidak akan dihancurkan. Tetapi ketika berbicara tentang kebencian, itu jauh lebih ringan daripada di masa lalu. Karena Aden Yee tahu bahwa Master Seng juga diperintahkan untuk bertindak. Kalaupun ada keegoisan di dalamnya, itu bisa dimaklumi. Kapan Master Celestial berbicara dengan begitu sopan? Aku menasehatimu. Jika kamu sadar diri, kembalilah dengan kul aku tidak akan membunuhmu sekarang. Bagaimana? Kata Master Seng dengan tenang. Jika kamu ingin menangkapku kembali, lakukan saja sendin. Tapi menurutku, kamu belum memiliki kekuatan ini kata Aden Yee, dan dia sedang berbicara dengan Master Seng di sini. Mataku telah mengamati situasi di formasi cahaya emas. Formasi cahaya emas kini aktif. Meski Elang tidak lemah, Aden Yee tetap mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimanapun, formasi ini sama sekali tidak lemah. Meski diejek oleh Aden Yee, Master Seng sama sekali tidak marah. Sebaliknya, La berkata, Aden Yee, sejujumnya aku mengagumi kamu, benar-benar berani datang ke sini untuk menyelamatkan pelayanmu, tapi aku tetap ingin memberitahumu. Meskipun kekuatanmu saat ini tidak baik, tetapi jika melawanmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Aden Yee juga tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Master Seng, tapi dia bahkan tidak bisa mengakuinya. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level Master Seng, bagaimana dia bisa menyelamatkan Louis? Aden Yee, aku juga tidak mengganggumu. Dengan cara ini, aku bisa menekan kekuatanku melawanmu di tahap akhir alam suci. Bagaimana? Master Seng tertawa dia selalu menganggap Aden Yee sebagai lawannya, jadi dia tidak mau menempati Aden. Kamu pelit? Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Aden Yee tidak peduli apa situasinya. Master Seng, hal yang paling penting sekarang adalah menangkap pengkhianat ini kembali. Master Hong masih berjuang di pinggir lapangan, mengingatkan Master Seng tidak boleh menunda organisasi karena keegoisannya. Diam! Master Seng memelototi Master Hong dan melanjutkan, pusat kekuatan alam surgawi tingkat menengah yang bermartabat, bahkan seorang kultifator alam suci kecil tidak dapat mengalahkannya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki nama Master Hong? Master Seng, kekuatan pengkhianat ini bukan hanya alam suci biasa. Jangan meremehkan musuh. Master Hong dimarahi oleh Master Seng, dan dia tidak berani melawan karena dia sangat tidak berguna. Apa kamu pikir aku akan kalah? Master Seng berkata dengan marah, lalu melihat kelompok prasejarah dengan kurang dari 20 orang tersisa, dan berkata, bukan hanya dia tidak kompeten, bahkan kelompok prasejarah dipimpin olehmu seperti ini, kapan saatnya tiba, pergilah ke Master Sien untuk menerima hukuman sendiri. Dan barusan Master Seng juga menyaksikan pertarungan antara Master Hong dan Aden Yee walaupun kekuatan Aden Yee memang berbeda dengan kekuatan alam suci biasa, Master Seng tidak akan mengaku kalah. Lah percaya bahwa dengan bakat dan kemampuannya, itu adalah lah tidak akan pernah kalah dari Aden Yee adapun tugas menangkap Aden Yee, ia enggan mendengarkan perkataan Zou Hao. Padahal, di dalam hatinya, Benny Zou, Master Celestial, tidak sebaik Aden Yee. Aku tidak berani, tetapi tugas paling mendesak sekarang adalah membawa pengkhianat ini kembali. Master Celestial masih menunggu. Master Hong mengingatkannya, pikirannya berbeda dengan Master Seng. Di matanya, hanya ada tugas, tidak ada ide lain. Kalau begitu biarkan dia menunggul apa aku masih harus mematuhi perintahnya. Master Seng berkata dengan dingin. Status dia dan Benny Zou hanya satu tingkat di belakang, jadi tidak bisa menerima perintah Benny Zou. Kali ini alasan utama untuk keluar adalah untuk membantu Master Hong. Lebih penting lagi, dia masih ingin belajar dari Aden Yee. Dalam pertempuran tahun itu, dia memang tak terkalahkan, dan sejak Aden Yee pergi, dia pergi lawan, meskipun Benny Zou mengalahkannya beberapa waktu yang lalu, Master Seng masih belum merasa Benny Zou layak menjadi lawannya. Ya ya, Master Hong tahu bahwa Master Celestial dan Master Seng telah berselisih dalam organisasi. Perintah Master Celestial itu penting, tetapi Master Seng juga adalah bos puncaknya, dan dia juga tidak mampu melawannya. Aden Yee, ayo, aku mau lihat, bagaimana perkembanganmu selama ini. Setelah itu, aura di sekitar Master Seng terus melemah, dan segera menyesuaikan dengan intensitas yang sama dengan Aden Yee di tahap akhir alam suci. Melihat ulah Master Seng Aden Yee akhirnya lega. Jika Master Seng memilih untuk tidak bersusah payah menembak, Aden Yee tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, bahkan menggunakan gelang Feng Lan atau Caterpillar hanya dengan langit berbintang merah muda dia bisa keluar, dan begitu ini terjadi, dia juga akan kehilangan kartu holenya. Jika dia ingin menyelamatkan Louis lagi, itu akan menjadi fantasil. Namun, Master Seng ingin menyelesaikan ini. Aden Yee juga bersedia bermain dengannya sampal eagle terbebas dari formasi cahaya emas. Nyatanya, Aden Yee hanya memikirkannya, bahkan para peri Master Sian pun mengaturnya. Formasi, tidak ada cara untuk menjebak elang, maka formasi cahaya emas ini juga tidak terperangkap, selama elang bisa menerobos, tekanannya akan berkurang oleh sebagian besar. Master Seng memang luar biasa, tapi Aden Yee merasa dia masih sedikit berbeda dari Xavier Zeng. Dalam hal ini, bahkan Xavier Zeng bukanlah lawannya di level yang sama seberapa besar kekuatan Master Seng. Mungkin lebih baik darinya. Tetapi Aden Yee tahu bahwa dia tidak bisa melakukan yang terbaik untuk melawan Master Seng. Begitu Master Seng dipaksa untuk melompat dari tembok dan menggunakan semua kekuatannya, maka penundaannya tidak akan berarti lagi. Merasakan kekuatan yang datang dari tubuhnya, Master Seng melangkah ke tingkat surga untuk waktu yang lama. Kekuatan alam suci ini sangat aneh baginya sekarang, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengatasinya dengan kekuatan seperti itu, dan mengelahkan Aden Yee.